Jangan lupa subscribe dan like video ini ya guys Kelulut semua itu Kelulut semua itu Tutup sarang-sarang Terima kasih Lahan ini harus Harus secara real Karena menyebut Budidaya secara alam Secara alam ini memang Menyebut 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 Budidaya secara alam Memang untuk Paling teruk Ukuran Tempat Tempat di rumah Satu kilometer Lima puluh botol Satu kilometer Yang alam Yang Yang Untuk Terpengar Lajukan alam Ipakan Iji mungkin Jut Tak kalen Babak Youtube Dekadang-kadang Ipuduk Dekadang wadah Iji Untuk pakan Memang Lagi Anjir Kenapa yang alam Nggak boleh dekat-dekat Berantam Dia Sama-sama Menyoto Iji Memang Memang Mekar Berantam Menyoto Jalan Jalan Paling Tau Sabah Umpung Umpung Kedua 15 Metre Yang paling Tau Haji Menyohan Haji Tidak Mekar Bagi 15 Mekar Mekar Contoh Umpung 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 penan kompon kolompok kami kolom KTH kolompok tani hutan kelulut luar biasa guys ini kita sudah berada di kelompok tani empung itu bahasa c indonesianya sarang banyak sarang kelulut jadi kita berada di kelompok ini pak kita sudah pakai ciumtia karena itu memang pira identik dengan ciumtia hingga kamu lah bentuk hasil kesepakatan kamu kamu juga lah ke sabok kelompok madu kelulut ciumtia luar biasa guys karena memang memang kamu yang pira pak ya pira ya 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 dari KTH dari kehutanan hasil jih kamu kamu terbentuklah satu kelompok ke lulut ciumtia pak ciumtia pak ciumtia pak ciumtia pak insyaallah pak penghasilannya penghasilannya berapa kilo pak satu perbulannya kalau untuk semua untuk semua apa untuk global global semua yang 300 untuk global semua pak itu bisa mencapai 300 kilo itu pak 500 kilo perbulannya pak ya pemasaran mudah pak insyaallah kalau pemasarannya untuk sementara mudah mungkin karena madu madunya juga belum begitu banyak pak ya 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 tapi di saat nanti mungkin madunya sudah banyak ya itu kan udah payah juga pak kan insyaallah mudah jadi harus ada turun tangan pemerintah juga ini cocok berasa kayak gitu pak ya ya harus ada bisa masuk supermarket ya 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 rencana juga kayak gitu pak makanya kami bentuk kelompok ya supaya apa nanti madunya mencukupi pak ya misalnya seperti ini pak kita lihat pak ya kemarin bulidis sama ini ya oh ya ya ambil ya oh yang dipenton ya banyak ya ya itu tergantung botolnya pak ada ya botol yang biasa yang biasa yang kecil Rp50.000 sebesar ukur pak sekurang 125 ml iya kalau yang kecil itu kalau yang agak besar sikit 250 ml iya tapi itu yang satu liter pak kan yang 500 yang 1.000 ml iya kalau yang satu itu harga jual kamu sebenarnya pasaran karena kalau di kelompok kami tapi ya kalau di kelompok kami harganya Rp400.000 per leternya kalau per kilunya Rp300.000 kalau yang di kelompok kami karena memang harga dia harus stabil tidak bisa Tengku nanti jual segini dia jual itu gak bisa adunan standar memang standar kamu memang dinas standar juga iya 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 contoh itu di atas di atas mana oh itu ya kalau disini pak memang harus pakai tiang pak itu kita di atas itu ada juga tuh guys panjirnya pak oh iya kalau panjir segitu pak airnya tuh jendela itu oh tinggi pak makanya tiangnya harus tinggi-tinggi pak kalau enggak musibah kita ada satu dua tiga ah luar biasa itu sarang kelulut bukan sarang merpati ya guys nah nanti jangan salah sangka pikir sarang merpati ini guys jadi ini ini sarang ini pohon tua pak gimana pak ini apa ini pohon apa ini pak kalau yang ini pohon mangga ini pak ah pohon mangga iya pohon dari pohon mangga dia pak kategori dia harus kayak mana harus tua pohonnya atau kayak mana enggak enggak pak pakai semua batang bisa pak kalau memang kalau ada yang batangnya berlubang biasanya dia kok harus berlubang iya ada sarang itu pak oh dia ciri dia tidak ada mesti harus tua kayunya atau macam mana pak oh gitu ya tapi identik dia yang dia yang paling dia sukai batang kayunya iya memang batang kayu yang bergetah ya pak oh aduh mangga ah pohon beringin tuh mau tuh pak iya iya mau makasan 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 kok kelapa gak mau deh pak iya mau mau juga mau karena kalau dia suka sama kelapa karena di atasnya kan ada apa tuh bunga-bunga kelapa ini Pak sebenarnya dia itu paling suka tinggi bunga yang bunga bukan bunga kering ya Pak kalau bunga kering dia nggak suka misalnya contoh bunga sawit dia nggak mau begitu karena dia menghasilkan dua macam kalau dari bunga sawit itu dia menghasilkan satu macam itu dia menghasilkan Bipolen tapi kalau misalnya dari batang mangga atau batang lapa atau batang apa yang bunganya basah dia menghasilkan dua macam menghasilkan madu sama Bipolen dan kalau dari batang mangga ini bisa diambil tiga macam bahkan ini Pak sampai propolisnya propolis Bipolen sama madunya kalau sepoknya kewong itu sepoknya sepoknya memang lampu itu Pak rame betul, sepok gak ada ramai mandu ini dia minta makanan itu, dia juga minta makanan itu tetap dia keluar masuk juga punya jangkauan minyakang kananji satu kilometer makanya untuk budidayanya secara alam memang harusnya satu kilometer satu tempat satu kilometer satu tempat kalau secara alam bukan secara pakan menyebabkan Oke tapi nyala memang harus dengan nilai 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 jenis lainnya jenis kalau yang ini yang kita budidaya kita cuma budidaya dua macam Torasika sama kita mah kalau yang lain enggak enggak kita budidaya lebih banyak jenisnya kalau kelulutnya ada trigona kalau di daerah kelimetan lebih banyak lagi ini petani macam-macam dia kalau yang namanya di daerah rawan banjir wah ini daerah yang rawan daerah sini kalau hujan Semana Pak tinggi air waktu hujan segini di tinggi sarang harus lebih tinggi yuk Oh enggak kalau kena air lari semua deh mati ya Pak Oh mati-mati-mati yang harus tinggi Pak tapi ini kurang tingginya ditanggung saya jadi banjir bawah sini ya karena baju yang belian saya yang piang-piangnya ini dibuat tinggi-tinggi ini dibuat ini sarang linut juga nih sarang kelulut kelulut ini ini madu kelulut ya guys ini sudah besar ini mudut sarangnya ya ini berlubangnya buka geloi mulut sarang ini mulut sarangnya ini punya yang supur jadi tetap lagi nanti Pak dia ada yang kecil yang kecil belum supur belum kalau yang ini udah lebih nih Pak ini sebenarnya kalau untuk tong yang ini udah kecil nih Pak kami bilang ini apa ini topingnya ini udah kecil ini ini juga lebih raya lah Bisa kalau mau buat toping itu besar berarti kita harus lihat pintu kelulutnya ya tergantung dari sini dari sini Pak ini tak turi kelulutin kelulutnya bagus tidak bagusnya tergantung juga dari 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 sini dari umpunya karena kan ini sudah besar-besar lebih besar-besar lihat pintunya saja pungpunnya terlubang itu ya anak-anak ijinya memang kadah sarang kelulutnya cuma tapi lubang bakkaya aja kena lubangnya sampe tubuh gede ada harga lampi perayuk aja dari bakkayanya kena lubang cuman topi nya kena lubangnya dibuat secara alami ya pintu masuk mereka itu si kelulut yang buat saya pertama dulu pak dari daya kelulut ini dibilang orang macam orang gila betul pak yang dah busuk pak kan bahkan orang rumah sekalipun bilang kayak gitu pak apa udah gak ada ya